Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara agar bougainville cepat berbunga. Metode yang saya gunakan adalah dengan memberikan pupuk khusus pembungaan yang harganya sangat terjangkau. Simak terus video berikut ini. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Bougainville merupakan tanaman hias yang mudah berbunga, asalkan mendapat perawatan dengan benar. Sebenarnya, rahasia besar tanaman bunga kertas ini untuk berbunga adalah sinar matahari yang cukup. Selain itu, ketersediaan nutrisi dalam media tumbuhnya akan membantu bougainville cepat dan rajin berbunga. Untuk itu, sebaiknya Anda memberikan pupuk yang tepat bagi bougainville. Sempurna B adalah pupuk NPK majemuk yang dibuat mirip dengan sempurna D, hanya saja beda tujuan penggunaannya. Jika sempurna D berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman atau membantu proses pembentukan daun, ranting, dan sebagainya, sempurna B akan digunakan untuk tanaman jika sudah siap berbunga atau pada fase generatif. Anda tidak disarankan menggunakan sempurna B pada saat bunga baru tumbuh. Pupuk sempurna B bekerja dengan cara merangsang pertumbuhan atau keluarnya bunga, pembentukan bunga pada tanaman hias, sehingga dapat membantu mempermantap hasil produksi tanaman hias Anda. Selain itu, sempurna B juga mampu menjaga kesehatan tanaman dan menambah daya tahan tanaman terhadap penyakit atau serangan hama. Sempurna B mampu menyokong pertumbuhan tanaman sehingga bapak tumbuh lebih cepat, juga menginduksi fase pertumbuhan vegetatif pada tanaman, yaitu pertumbuhan pada bunga. Para pakar tanaman pun sering merekomendasikan pupuk sempurna sebagai salah satu alternatif pupuk murah dengan harga terjangkau dan hasil yang terbilang maksimal. Cara penggunaannya cukup mudah, siapkan satu sendok sempurna B lalu campurkan ke dalam satu liter air. Anda dapat menggunakan alat atau botol semprot dalam penerapannya. Kemudian, semprotkan pada bougainville atau tanaman hias lainnya. Semprot pada daun tanaman hias Anda, lakukan pada sore hari atau intensitas matahari sebanyak 20%. Karena sempurna mengandung komposisi unsur hara yang lengkap dengan kualitas mineral yang baik. Kelengkapan unsur hara pada sempurna tidak hanya pada unsur makronya saja, seperti N, P dan K akan tetapi, terdapat juga unsur mikro dan beberapa tambahan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kita hanya akan fokus pada pupuk sempurna untuk bougainville. Selain itu, pastikan Anda menyiapkan media tanam yang subur dan gembur ditunjang dengan kaya unsur hara dan terdapat sumber bahan organik pada media tanam bougainville maka akan membuat tanaman ini cepat berbunga. Media tanam yang cocok yaitu campurkan tanah, arang sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan masing-masing 50%. Kemudian, penyiraman yang dianjurkan untuk bunga bougainville yakni siram setiap 2-3 kali sehari. Pastikan kondisi media tanam bougainville Anda terlebih dahulu sebelum menyiram. Jangan sampai menyiram hingga menggenang karena malah akan membuat bougainville sakit dan rusak. Letakkan bougainville di halaman terbuka yang cukup terkena cahaya matahari pada pagi dan sore hari dengan intensitas cahaya 70-80%. Bougainville merupakan tanaman hias bunga yang menyukai sinar matahari secara langsung. Hal itu dapat membantunya untuk proses fotosintesis, sehingga membuat bunga menjadi lebih lebat dan berbunga sepanjang waktu. Pemangkasan akan merangsang bougainville untuk berbunga kembali. Disebabkan karena saat dilakukan pemangkasan, bougainville akan mengeluarkan tunas baru. Selain itu pemangkasan juga membuat bougainville menjadi terlihat rapi dan lebih menarik. Ganti media tanam bougainville dengan yang baru ketika tanaman menginjak umur 2-3 tahun. Hal itu karena media yang sudah lama akan jenuh sehingga membuatnya menjadi keras dan miskin unsur hara. Pada dasarnya, bougainville sangat mudah berbunga asalkan mendapatkan perawatan yang baik. Rahasia tanaman kembang kertas ini agar rajin berbunga adalah adanya sinar matahari yang cukup. Selain itu, ketersediaan nutrisi dalam media tumbuhnya akan membantu bougainville berbunga lebat. Oleh karena itu, sebaiknya Anda berikan pupuk untuk bunga bougainville. Tanaman hias bougainville yang cukup nutrisi akan tampak sehat dan indah. Bunga-bunganya tumbuh di seluruh ranting. Nutrisi yang tepat akan membuat bougainville berbunga dengan lebat. Pada dasarnya, bougainville yang ditanam langsung dalam tanah akan berbunga meski tanpa pupuk. Ini dapat jadi karena unsur-unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara mikro terdapat dalam jumlah yang cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Bahkan, akar bougainville dapat bebas bergerak menjangkau nutrisi tanpa batas. Namun, jika bougainville Anda ditanam dalam pot, akan memerlukan perawatan yang rutin dan tepat. Oleh sebab itu, bougainville yang Anda tanam dalam pot, butuh perhatian dari Anda untuk mencukupi zat-zat makanan yang ia butuhkan agar tumbuh subur dan berbunga lebat. Dengan nutrisi tepat, bougainville Anda akan berbunga lebat. Sebelum menyingkap tabir pupuk untuk bunga bougainville, kita lihat sekilas review beberapa perawatan sehingga tanaman cantik ini rajin berbunga. Sebab, kunci keindahan bunga kertas tergantung bagaimana Anda merawatnya. Anda sayang padanya, ia pun akan tumbuh dan memberikan keindahannya untuk Anda. Sebelum memupuk, perhatikan beberapa syarat bougainville yang akan dipupuk. Perawatan bougainville yang mesti Anda lakukan sebelum memupuk adalah menyediakan tempat tumbuhnya yang subur. Tempatkan pada area full paparan cahaya matahari, pemangkasan, dan ganti media tumbuh jika sudah jenuh. Perawatan ini juga termasuk cara membungakan bougainville. Agar tidak semakin penasaran, mari kita lihat pupuk yang tepat untuk bunga bougainville. Pupuk dan bagaimana cara aplikasinya akan kita kuat dalam video berikut ini. Yang pertama adalah pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk terbaik untuk bougainville. Pupuk ini dapat menyuburkan tanah dan memberikan nutrisi untuk bougainville serta aman bagi lingkungan. Bukan hanya unsur haram makro dan mikro, tetapi juga menyediakan bahan organik yang dapat menggemburkan tanah. Ada beberapa pilihan untuk pupuk organik. Namun, umumnya pupuk organik yang sering diaplikasi untuk bougainville adalah pupuk kompos dan pupuk kandang. Anda dapat memilih salah satunya. Apakah ingin menaburkan kompos atau pupuk kandang? Pupuk organik diberikan tergantung di mana bougainville Anda tumbuh. Jika bougainville tumbuh di tanah langsung, Anda bisa memupuknya setahun sekali dengan dosis 5-10 kg per tanaman. Cara aplikasinya dengan cara membenamkan di sekeliling tanaman bougainville. Namun, jika bougainville tumbuh atau Anda tanam dalam pot, maka aplikasikan 1-2 kg pupuk kandang atau kompos setiap 6 bulan sekali. Cara aplikasinya adalah, campurkan langsung dengan media tumbuh yang ada di dalam pot. Yang kedua, pupuk kimia yang tepat untuk bougainville. Meskipun kecil unsur haranya, dengan pupuk organik saja sudah cukup untuk membantu menyuburkan bougainville. Akan tetapi, agar bougainville lebih subur, berbunga lebat, dan cerah warnanya, Anda bisa memupuknya dengan pupuk kimia. Cukup banyak jenis pupuk kimia yang dapat diaplikasi untuk tanaman bougainville. Ada pupuk tunggal dan tersedia juga pupuk majemuk. Bahkan, ada pupuk majemuk yang spesial diproduksi untuk mendorong pembungaan dan buah. Pupuk yang saya sarankan untuk proses pembungaan bougainville adalah pupuk yang mengandung NPK. Jika Anda ingin memupuk bougainville, Anda bisa aplikasikan pupuk NPK. Untuk pupuk majemuk ini jenisnya sangat banyak. Ada ponska, NPK mutiara, dan lain sebagainya. Anda dapat memilih salah satu dari kedua pupuk tersebut. Misalnya, Anda ingin memupuk bougainville dengan NPK mutiara. Maka caranya adalah sebagai berikut. Untuk bougainville yang tumbuh di tanah langsung yang miskin akan unsur hara. Gunakan 10 hingga 20 gram NPK mutiara, lalu benamkan di sekeliling tanaman. Buat lubang secara melingkar sejauh tajuk tanaman, lalu taburkan pupuk dan tutup kembali dengan tanah. Anda bisa ulangi setiap 6 bulan sekali. Jika bougainville tumbuh dalam pot, berikan 1 sendok TNPK mutiara di sekeliling tanaman dengan cara membenamkannya. Ingat, jangan terlalu dekat dengan pangkal bougainville. Pemupukan dapat diulangi setiap 3 bulan sekali. Jika Anda ingin menggunakan NPK mutiara sebagai pupuk cair, maka larutkan 1 sendok TNPK ke dalam 1 liter air, siram pada tanaman bougainville. 1 liter dapat Anda gunakan untuk 1 tanaman jika bougainville Anda cukup besar. Waktu pemupukan sebaiknya dilakukan pada waktu sore hari. Pastikan Anda memupuk bougainville bukan pada waktu musim hujan atau cuaca sedang mendung. Sebab, jika hujan turun, pupuk yang Anda aplikasikan akan sia-sia karena bisa saja tercuci atau hilang oleh hujan. Pupuk kimia kedua yang saya rekomendasikan adalah pupuk daun growmore untuk bougainville. Jika Anda lebih suka memupuk tanaman bougainville dengan cara menyemprot, pupuk daun growmore bisa jadi pilihannya. Pupuk bunga ini memiliki kadar 10% N, 55% P, dan 10% K pupuk growmore ini mengandung sejumlah unsur hara lengkap dan khusus untuk mempercepat munculnya bunga. Pupuk yang satu ini lebih disarankan aplikasinya pada tanaman yang sudah masuk fase generatif atau sudah siap untuk berbunga. Anda bisa aplikasikan pupuk growmore untuk bougainville setiap 10 hari sekali sampai mulai munculnya kuncup bunga. Larutkan 1 gram ke dalam 1 liter air, dan semprot pada daun, terutama bagian bawah daun. Jika tersisa larutan pupuk, siram ke media tumbuhnya. Lakukan pemupukan pada pagi atau sore hari. Dari kedua jenis pupuk kimia untuk bougainville yang saya bahas, silakan Anda pilih salah satunya. Sebab, jika Anda menggunakan keduanya, dikhawatirkan bisa overdosis. Bukannya subur dan berbunga, malah bisa mengganggu pertumbuhannya. Selain itu, perhatikan juga syarat berikut ini. Bougainville Anda perlu masa kering. Tanaman bougainville menghendaki sinar matahari penuh, paling sedikit 70%. Namun yang lebih penting untuk merangsang bunganya adalah adanya masa kering. Sebab dalam keadaan kering, tanaman akan dirangsang pertumbuhan generatifnya, yaitu pembentukan bunga. Jika pembentukan bunga yang kita inginkan jatuh pada musim hujan, maka untuk membuat masa kering tanamannya harus kita letakkan di rumah kaca atau tempat lain yang tidak kena guyuran air hujan, tetapi tetap memperoleh sinar matahari penuh. Perlakuan masa kering ini paling sedikit berlangsung selama 4 hari. Selama itu, bougainville dalam pot tidak boleh disiram, sampai daunnya menguning dan rontok. Baru setelah itulah penyiraman dilakukan, tetapi airnya tidak boleh sebanyak seperti pada saat penyiraman normal. Cukup separuhnya saja, penyiraman dengan jumlah minim ini dilakukan sampai tanaman memunculkan kuncup bunga. Kalau sebelum itu sudah keburu disiram secara normal, tanaman justru akan mengadakan pertumbuhan vegetatif, sehingga kuncup daun yang dibentuknya, bukan kuncup bunga. Namun ada syarat yang harus diingat. Perlakuan masa kering ini hanya boleh dilakukan jika tanaman sudah mempunyai akar yang kuat. Unsur hara yang paling dibutuhkan untuk merangsang pembungaan bougainville adalah P dan MG. Unsur P dapat kita peroleh dari pupuk TSP atau NPK, sedang MG dari dolomite. Pemupukan dilakukan menjelang perlakuan masa kering. Media tanam untuk bougainville, sebaiknya tidak terlalu sarang. Campuran antara tanah merah, pupuk kandang dan humus sangat baik untuk bougainville, dengan perbandingan 3, 2 banding 1. Sekian informasi yang dapat saya berikan untuk Anda. Jika Anda menyukainya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Gusti OKMD. Terima kasih. Terima kasih.